Mas, pesen kopi susu ya? Iya kak, boleh kak atas nama siapa ya kak? Atas nama Oza? Ngapain nih, ngapain nih, ngapain nih, ngapain nih, ngapain nih? Ya ini gue mesen kopi, kenapa sih? Lo mesen kopi sesimpel itu? Gak kayak gitu, bro! Iya ampun, pesen americano lah! Fisik stiket yang diaduk searah jarum jam, diseduh di 30 derajat Fahrenheit, pake bins pilihan yang ditanam dan dirawat seperti merawat anak sendiri. Dan yang terpenting, di tangannya itu di atas 5.000 MDPL. Dan lo kalau misalnya mesen kopi susu ya, latte art lah! Request kayak gambar-gambar tulip baristanya, gambar-gambar love kayak gitu, bro! Ya enggak, nih love language gue tuh bukan act of service, jadi yang gitu-gitu gak penting buat gue, gue lebih ke words of affirmation, yang penting tuh baristanya ramah, friendly tuh udah cukup buat gue. Udah gitu loh tadi mesennya pake atas nama asli lagi, atas nama cinta! Atas nama bangsa Indonesia kek, biar cinta tanah air! Ah, baru ngeh lagi, baru ngeh, baru ngeh, baru ngeh, pake backpack, pake backpack! Ton back, bro! Ya emm, lo nih ya, kalau gue undang ke acara musik senja, abis lo dicengen lo. Enggak, lo kayaknya ahli banget mesen kopi lo. Coba gue mau liat lo mesen kopi kayak gimana. Oh, kok merem? Gue merem aja ya, udah pasti kepilih yang enak. Karena menu disini semua enak-enak, bro. Nih ada es kopi kenangan, es teh tarik ulur, sama ada nih menu yang bisa bikin kita nambah edukasi. Apa tuh? Cemilan cepuluh. Ya ya, oh berarti emang menu di masa lalu kopi ini beragam ya? Beragam banget, bro. Loh, ini bakal ada kopi yang cocok banget buat Gemini nih. Apaan tuh? Es kopi men 2? Mas, saya di Eskopa ya?